Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya yaitu channel YouTube nya Mas Haji pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara membuat efek hujan di Photoshop untuk tampilannya seperti ini teman-teman memperbesar nah seperti ini teman-teman kita akan membuat efek hujan di Photoshop foto yang sebelum dikasih efek dan ini sudah diketikan efek hujan Oke untuk tekniknya sendiri ini cukup simpel dan mudah ya teman-teman ya Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita member dulu ke channel YouTube saya di Mas Haji channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like comment ataupun subscribe ya dan buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya nah baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita mulai cara membuat efek hujan di Photoshop ya close dulu yang ini saya akan masukkan gambar modelnya dulu ya kita masukkan gambar modelnya disini Oke saya akan tambahkan untuk layer baru kita namakan layer baru ini hujan atau rain jen-sles rain ya sama aja ya selanjutnya kita akan mengisi field dari layer kosong ini kita akan isi warna hitam caranya pilih edit field kita isi warna hitam kontennya kita ubah ke black disini modenya modenya kita rubah ke multiply ya teman-teman ya kita rubah ke multiply kita cari yang multiply lalu saya pilih Oke nah seperti ini teman-teman ya Oke selanjutnya kita akan menambahkan noise ya temen-temen kita akan tambahkan noise untuk eh eh layer hitam ini ya ya sudah kita isi sipil tadi filter noise at noise nah disini di bagian distribusinya kita akan rubah ke gaussian terus untuk nilainya sendiri kita akan naikkan ini saya kasih nilai 30 ya Nah disini sendiri kita pilih monochromatic ya lalu saya pilih Oke eh selanjutnya kita akan riset sini dulu ya teman-teman ya kita akan riset kita akan perbesar ini caranya tekan Ctrl T pada keyboard nah seperti ini kita akan rubah bagian W dan hanya ini ya W nya 400 nanti ini juga akan mengikuti saya klik disini kita akan rubah ke 400 nah seperti ini ya dia lebih besar seperti ini jadi lebih besar lalu saya tekan enter kita tekan enter lagi ya Nah seperti ini selanjutnya saya akan merubah blending mode dari layer hujan atau rain ini ke screen bagian sini ya Nah seperti ini tampilan sementara seperti ini selanjutnya kita akan rubah layer ini ke smart object klik kanan pada mouse lalu pilih convert to smart object kita tunggu nah selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk efek blur yaitu motion blur ya kita pilih filter blur kita pilih motion blur untuk angle-nya sendiri kita akan isi yaitu 65 nah seperti ini ya untuk desainnya kita bisa geser kita bisa lihat perubahannya teman-teman ya di sini isi 150 nah seperti ini lalu saya pilih Oke kita tunggu Nah sudah begini kita akan berbesar dulu ya kita akan lihat tampilannya nah seperti ini ya tuh selanjutnya kita akan tambahkan untuk level ya teman-teman kita tambahkan level tetap aktif di layer hujan atau rain hujan ini kita klik disini lalu kita pilih level nah kita akan jadikan clipping mask agar eh eh layer level ini hanya berpengaruh di layer hujan ini aja ya misalnya kita masukkan kita klik disini nah seperti ini tandanya kalau sudah dalam bentuk clipping mask Hai lanjutnya kita akan geser slidernya ini nah seperti ini saya akan isi nilainya ini 27 lanjutnya disininya tetap satu dan nilai level yang disini kita akan geser slidernya ke 145 nah sementara tampilannya seperti ini jadi ya teman-teman ya oke cukup simpel dan cukup mudah dipelajari ya teman-teman untuk cara membuat efek hujan di Photoshop kebeklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih